Ini ada sapi kecil, ini usianya masih satu bulan. Nah, tadi sudah kita sampaikan, ada anak kecil. Ini anak kecil, ada sapi kecil, lalu ada ayam kecil. Itu nanti semuanya bisa menjadi besar. Jadi, anak sekecil ini nanti bisa menjadi dewasa, bisa menjadi tua. Lalu, sapi yang kecil ini bisa menjadi sebesar ini. Lalu, untuk ayam yang kecil bisa jadi ayam besar. Apa maksudnya? Itulah siklus kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ada di dekat ayam-ayam kecil. Ini dulu dahi telur. Terus juga ini. Ini dulu, ini juga anak kecil. Jadi, ada anak kecil. Lalu ada ayam-ayam kecil. Terus ini juga ini. Ada koceng-koceng kecil. Jadi, koceng ini masih anak-an juga. Terus ini, ini ada sapi kecil. Ini usianya masih satu bulan. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Ada anak kecil. Ini anak kecil. Ada sapi kecil. Lalu ada ayam kecil. Itu nanti semuanya bisa menjadi besar. Jadi, anak sekecil ini nanti bisa menjadi dewasa. Bisa menjadi tua. Lalu, sapi yang kecil ini bisa menjadi sebesar ini. Lalu, untuk ayam yang kecil bisa jadi ayam besar. Apa maksudnya? Itulah siklus kehidupan. Jadi, kehidupan itu mulai dari kecil, anak-anak. Nanti jadi remaja. Lalu, jadi dewasa. Jadi tua. Akhirnya, mati. Itu siklus kehidupan. Oleh karena itu, kita tidak mungkin lahir langsung jenggotan seperti saya ini. Tidak mungkin. Atau langsung tua. Jadi, prosesnya mulai. Proses kecil seperti anak ini. Seperti sapi ini. Tumbuh dewasa, 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 dewasa. Sampai tua. Jadi, Demikian juga. Kalau kita punya keinginan. Ini tidak mungkin. Langsung keinginan kita sekaligus. Dijabri Allah. Melalui proses. Dan proses ini. Yang memberikan proses adalah Allah. Bukan kita. Kita doa. Apapun doa kita. Itu nanti Allah akan mengembalikan. Sesuai dengan waktu. Keinginan. Dan bentuk dari Allah. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Bentuk dari kita. Atau waktu yang kita inginkan. Tidak. Saya minta mobil. Kok ini dari? Kasih mobil. Bukan bentuknya begitu. Bisa saja kita minta mobil. Dikasih rumah oleh Allah. Kita minta. Rata benda uang. Tidak kasih uang. Tapi kasih kesehatan. Ini adalah proses. Proses kehidupan. Jadi. Ayam kecil-kecil itu nanti menjadi dewasa. Dan sebesar ini. Ini ada ayam yang sudah besar. Ayam ini menggomi telur. Yang mana di dalam bawah ayam ini ada telurnya. Nanti telur ini bisa menetas menjadi ayam. Inilah siklus kehidupan. Demikian. Mudah-mudahan sedikit ini dibareng hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang mendatang. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.